akhirnya bahagia ya kan ya bahagia nih guys bahagia nih ada berita bahagia setelah lima tahun berjalan cerimanya Tokyo Revenger karyaken waikwirish mitame oke pertanyaannya adalah kapan Tokyo Revengers Ashipuden aduh pertanyaannya adalah gua belum baca ya belum baca sampai tamat ya gua juga cuma nonton animenya dan menunggu season kedua dan animenya akan tayang tahun depan ya paling nggak kualitas visualnya bagus lah malu-malu ini ya kan nanti kalau tarungnya kalah sama anime kayak Vivi dan juga anime seperti Kobayashi Dragon Maid gitu kan kok bisa-bisanya kalah sama anime matchless of love ko anime action kids gitu tapi akhirnya tamat juga dan endingnya bener-bener tidak ada yang peduli nah ya kan kenapa karena nikah coy kan ending-ending yang bagus kan nikah ya kan kayak Naruto endingnya nikah sama Hinata ya kan kayak si di Bleach yang nikah sama Orihimei kayak One Piece nikah sama Juru tamat pun belum ya kan lalu kayak nih Sekoy nikah sama wasyu kalah ini wajibu gue BGXT kenapa gue nyebut nih Sekoy ini ya misalnya gitu ya kan misalnya ending yang bagus tuh endingnya nikah gitu kan nah ini nikah juga gitu kan padahal gue berangkat endingnya Moga di NTR hahaha ini bukan anime bokudake ga inai machi ya endingnya kalau menurut temen-temen gue yang udah baca itu memuaskan kan karena ending memuaskan itu adalah ending pernikahan gitu kan ending memuaskan apa ending kari aman gitu kan coba endingnya berani beda gitu kayak apa yang berani beda ya kayak Lilac endingnya mati di hadapan seluruh umat manusia kece bos kece habis menguasai dunia ya kan dia bunuh diri kece lalu endingnya lalu endingnya nah Death Note juga kayak gitu ya ya nggak jauh-jauh beda atau endingnya AOT ya kan kepala dipenggal oleh orang yang dia cintai wih mantep juga gitu ini endingnya cari aman aja bos endingnya nikah wai biar nggak ada yang protes ntar kau di ntar kau di gengbeng ya kan sama orang yang enggak terima ending gue tau bun hahaha gitu ya kayak gitu sih ya nggak masalah sih ya apalagi kalau udah tamat ya udahlah semoga nggak ada kelanjutannya ya kalau misalnya ini apa namanya emm misalnya si Takemichi sama Hinani punya anak semoga nggak ada Tok nggak ada lagi misalnya mereka pindah kota ke Kyoto jadi Kyoto Revengers banget ngawir lah kecil dia kan ah deh 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 oke jadi itu aja yang bisa gue sampaikan video kali ini thank you for watching I am eh cemik see you next time